Patroli Patok Wesbilar atau WP-17 merupakan salah satu tanggung jawab pos Bambangan terdiri dari 42 patok tersebar di sepanjang bukit dan rawa yang ada di pulau sebatik Kabupaten Nunukan Medan yang begitu sulit dilalui dengan menggunakan perahu tradisional milik warga sekitar menyusuri sungai sebatik lalu harus berjalan kaki Seperti yang disampaikan Komandan Pos Bambangan, Redda INF Agus Saiful mengatakan kondisi Medan dalam melaksanakan patroli sangat bervariasi mulai dari sungai, hutan, hingga rawa-rawa sehingga untuk mencapai patok Wesbilar atau WP-17 personil Pos Bambangan membutuhkan fisik yang siap untuk memastikan bahwa patok tersebut dalam kondisi aman dan tidak bergeser serta berada di titik koordinat sesuai dengan data yang ada pada GPS Hambatan dalam pelaksanaan patroli patok yang sering kita jumpai adalah utamanya Medan ya Pak Medannya yang sangat terjal kemudian licin begitu juga halnya patok sektor barat yang harus kita tempuh melalui pesisir pantai ataupun laut yang mana pesisir tersebut bukanlah pasir, melainkan lumpur yang sangat dalam sehingga apabila kami akan memaksakan patroli ke dalam kita harus mengukur ataupun mengetahui pasang sur daripada air laut tersebut hal yang sama diungkapkan dan Satgas Yonif 623 PWU di masa tugasnya yang telah berjalan selama 2 bulan ini seluruh patok yang ada di wilayah Kodim 0911 di perbatasan RI Malaysia berjumlah 6.849 terdiri dari 5 satuan setingkat Kompi SKK semuanya dalam keadaan aman serta kondisi baik semua jumlah patoknya hampir 6.485 patok seluruhnya terbentang hampir 500 km dari mulai Sebatik sampai dengan Kerayan jadi beberapa patok contohnya di wilayah SSK 1 yaitu Sebatik SSK 2 wilayah Simanggaris dan 2 pos SSK 3 di wilayah Salang maupun Seagison itu bisa 2 kali bahkan di Sebatik bisa berkali-kali tak hanya itu, jalur ini juga rawan dijadikan jalur tikus bagi sindikat perdagangan narkoba dan trafficking atau perdagangan manusia meski demikian, mereka juga tetap waspada jika berpapasan dengan kelompok warga untuk tetap menjaga jarak di masa pandemi COVID-19 Henry Bin Hatta, Kontributor Kompas TV, Nunukan, Kalimantan Utara Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.